Banjir di Jawa Tengah, terutama di Demak, masih menggenang meski sejumlah ruas jalan sudah bisa dilalui. Sementara di Pati, banjir merosak sawah warga, sedangkan di Kudus, pengkungsi menyerbu pengobatan gratis. Di Demak, meski banjir mulai surut, di Jalan Demak menuju ke Kecamatan Bonang, genangan masih sekitar 40 cm. Sedangkan di Jalan Pemuda, pengendara harus berhati-hati agar tidak terperosok di Lumbang. Di kawasan kompleks Masjid Agung Demak, banjir juga mulai surut, setelah dikerahkan 12 umur pesin pempa air di dekat terbagi. Sementara itu, pemirsa di Duku Biteng, Desa Banjarsari, Gabus Pati, petani terpaksa memanen padinya lebih awal untuk menghindari kerugian lebih besar lagi akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir. Dengan menggunakan perahu kecil, petani memotong padi dan diangkut ke pinggir sawah untuk dirontokkan. Petani menyebut hanya sedikit padi yang masih bisa diselamatkan. Mereka pun terugi hingga puluhan juta rupiah. Dinas Pertanian Pati menyatakan lahan pertanian yang terendam sejumlah 7.381 hektare tersebar di 9 kecamatan dan di 59 desa. Selain padi, jagung ada 135 hektare dan bawang merah 20 hektare juga ikut terendam. Sementara itu di Kudus, warga korban banjir yang mengeluhkan terserang sejumlah penyakit menyerbu pengobatan gratis yang digelar tim Dokkes Polras Kudus. Hingga sepekan lebih banjir masih merendam ke Bupatan Kudus, Jawa Tengah. Data terbaru dari BPBD Kudus mencatat 31 desa di 5 kecamatan masih terendam banjir. Berdampak kepada 39.000 warga. 3.000 di antaranya harus mengusir. Berdampak kepada 39.000 di antaranya harus mengusir.